Halo teman-teman salam jumpa lagi di Raka Channel dan hari ini pembahasannya adalah mempercantik tampilan gambar dengan picture style di Word Excel dan PowerPoint 2019 dan tutorial ini dibuat pada tahun 2020 Oke sebelum penjelasannya jangan lupa mampir dulu di fans speak saya di Facebook silahkan cek di deskripsi dan klik ikuti atau follow ya kemudian jangan lupa subscribe video ini atau channel ini dan like kemudian share video ini ke rekannya dan disini ada playlist tutorial Excel dan Microsoft Word dan silakan cek di bagian deskripsi apabila video ini dirasa lambat silakan percepat dengan cara mengklik di setting dan playback speed dan ubah speednya dari 1.25 menjadi atau sampai dua ya Oke seperti itu dan langsung ke pokok pembahasan hari ini Hai yang pertama kita coba di Microsoft Word dokumen baru atau dokumen yang sudah ada Hai dan masuk di bagian insert kemudian picture ini ya klik kemudian silakan cari gambar anda saya letakkan di my picture dan saya pilih foto ini kemudian klik insert Oke tampilannya seperti ini dan muncul format tools ya atau Victor tools jika tidak muncul kemungkinan gambarnya sudah tidak aktif aktifkan kembali dengan cara mengklik gambarnya kemudian klik format dan di bagian Victor style Anda pilih disini bentuknya seperti apa ini contoh ya misalnya Hai Udian bisa atur bordernya warnanya dan dan ukurannya kemudian kita bisa atur efeknya disini dan misalnya ini 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 silakan pilih sesuai kemauan kemauan anda ya kita perkecil oke Hai dan supaya videonya bisa digasar-geser sesuai kemauan anda aktifkan dulu gambarnya kemudian di bagian wrap text nya ini pilih trauk ya ini nah seperti ini jadinya kita akan gandakan aktifkan dulu copy paste Hai dan kita ubah lagi format stylenya misalnya Hai seperti ini hai 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 dan efeknya kita tinggal pilih-pilih Hai di ini atau seperti ini Hai Oke seperti itu Hai Nah kita menggambar di kita mengatur di Microsoft Word Hai gimana cara kalau di Microsoft Excel kita buka Excel nya prosesnya sama masuk di insert hai 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 kemudian kita pilih disini illustration dan pilih fitur Hai kemudian saya masukkan gambarnya yang tadi Hai ke seperti ini kita perkecil lagi Hai ya seperti ini Hai dan kita ubah lagi sesuai kemauan Hai atau kesukaannya fitur efeknya tambahkan shadow boleh di sini ada banyak ada reflect ada glow Hai ada level ada 3d rotation seperti ini Hai kemudian kita tinggal gandakan lagi di file kan di file ya di home klik copy dan paste ingat aktifkan dulu gambarnya baru di copy ya dia aktifkan lagi muncul format dan pilih settingan yang anda mau ini contohnya ya kita copy lagi Hai dan kita atur lagi Hai misalnya seperti ini Hai dan format kita ubah lagi bordarnya misalnya yang kecil misalnya dan picture effect nya misalnya ini dia Hai coba ini Hai pilih saja sesuai saya ada kemauan nya oke seperti itu ya Hai kemudian yang terakhir kita melakukannya di microsoft microsoft powerpoint Buka mic powerpoint nya Hai nah ini sudah ada dan kita buat newslet newslet dan pilih insert Hai pilih Victor Hai cari gambarnya atau anda mau picture online ada masalah Hai yang penting ada koneksi internet misalnya Hai misalnya Hai dan saya coba yang mana ya Hai yang ini misalnya Hai ini lian insert Hai dan kita atur Hai misalnya begini kita berkecil Hai ke seperti itu dan kita ubah fitur dan kita ubah fitur nya ada shadow dan lain sebagainya Hai seperti itu ya kita bisa gandakan lagi dengan cara di home copy paste Hai atau mau ditambahkan gambar yang lain enggak masalah kita insert picture online misalnya Hai ini Hai burung ya kita pilih ini dan inset kita atur dulu Hai seperti ini misalnya nah kita berkecil lagi oke Hai ini dihapus ya dihapus dulu Hai silahkan kalian buat artikel sesuai artikel sesuai dengan keinginannya oke kita perbesar Hai nah seperti ini ya Hai dan kita bisa tambahkan lagi inset picture Hai ini offline yang divisi saya pilih online lagi Hai misalnya ini kucing ini ya Hai ini ya kemudian inset dan kita berkecil taruh disini dan pilih bentuknya seperti apa Hai nah seperti ini misalnya ya Hai dan efeknya kita bisa atur-atur lagi sesuai dengan kemauannya nah seperti itu ya nah kira-kira cara gampang kan cara buat seperti ini nah disini kenapa ada tulisan nah ini memakai gambar orang ya harus ada license nya diambil dari mana seperti itu biar kita tidak dianggap plagiat seperti dia nah saya rasa penjelasannya cukup sampai disini dulu jangan lupa simpan-simpan file-nya setelah melakukan perubahan atau setelah selesai editing dan terakhir jangan lupa di subscribe dan di share video ini ke rekan-rekan anda sekarang juga jika video ini bermanfaat silakan klik like dan kalau tidak bermanfaat silakan dislike terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video-video tutorial Microsoft Word Excel PowerPoint atau Microsoft Office lainnya Hai